Selamat pagi teman-teman semua, Maksian rekan-rekan trader kembali lagi ke market outlook yang biasanya kita sajikan kepada teman-teman semua dan juga kepada rekan-rekan trader ya Maksian semua ya. Jadi pada kesempatan kali ini perkenalkan ya mungkin saya sebagai teman-teman baru kenal nih dari saya adalah Ananda Marwanaya Putra ya sebagai stock analyst ataupun analyst saham khususnya di saham Amerika seperti itu. Jadi saya di sini akan memberikan pandangan kepada rekan-rekan semua atau teman-teman semua yang menyaksikan video Maksian hari ini ya Expo hari ini itu tentang bagaimana market US stock itu ke depannya. Yang pertama tentunya adalah kita di sini akan membahas tentang salah satu event yang hari Jumat hari Kamis hingga hari Sabtu kemarin terjadi ya yaitu adalah salah satu event economic symposium ya atau Jackson Hole economic symposium. Yang mana ya outcome dari acara tersebut bahwa perkumpulan dari beberapa pejabat dari central bank yang ada di Amerika itu outcome-nya adalah akan menaikkan ataupun require restrictive policy for some time. Maksudnya adalah statement ini akan bertindak hawkish ya ataupun akan menaikkan suku bunga itu lebih tinggi lagi. Jadi apa dampaknya terhadap pasar saham tentunya adalah beberapa outcome ataupun foreign flow dari sisi keuangan dari US stock itu akan mengalir ke US dollar. Karena kita ketahui bahwa ketika suku bunga dinaikkan itu akan membuat traksi penguatan kepada US dollar dan pelemahan terhadap US stock. Dan tercermin ketika hari Jumat lalu itu statement ini keluar itu terlihat dari sisi US stock itu hampir seluruh perusahaan ya mengalami pelemahan. Bisa teman-teman di sini lihat ya dari beberapa ratus-ratus perusahaan yang ada di Amerika ya itu hanya bisa dihitung jari yang hanya mendapatkan ataupun ditutup dengan kondisi hijau atau profit. Kita lihat dari sini beberapa blue chip-blue chip ataupun perusahaan-perusahaan besar yang ada di Amerika seperti Microsoft, Apple, Google itu mengalami pelemahan yang signifikan. Kibatkan oleh statement hawkish dari sisi Jerome Powell seperti itu ya. Dan kita lihat dari sini Microsoft, Apple, Google, Meta, Amazon, dan lain sebagainya itu mengalami pelemahan. Jadi kita sebagai investor atau trader melihat pandangan ini seperti apa. Ini merupakan sebuah opportunity untuk kita yang ketinggalan kereta. Karena kita ketahui di bulan Mei hingga bulan April kemarin itu juga dari sisi pergerakan harga Nasdaq ataupun Dow Jones itu di area bottoming. Dan setelah mengalami rally di bulan Juni hingga bulan Agustus kemarin di awal, awal Agustus kemarin mengalami rally, kencang, itu akhirnya kembali lagi koreksi ya. Kalau teman-teman bisa perhatikan dari sisi harga ya. Dan juga di sini saya akan memberikan sedikit pandangan yaitu dari sisi Goldman Sachs ya. Yaitu dari sisi Goldman Sachs itu membuat beberapa rating terhadap beberapa perusahaan yang di sini bagus untuk sebagai pandangan terhadap beberapa hedge fund yang ada di Amerika. Yang di mana top 1 adalah Nvidia, XOM, Chevron, dan PVE. Jadi di sini ada beberapa perusahaan di sini mendapat rating yang bagus lah dari beberapa hedge fund menurut Goldman Sachs. Seperti itu. Dan ini menjadi opportunity untuk kita sebagai investor untuk bisa menaruh beberapa uang kita untuk mendakibatkan kelemahan yang terjadi di market US. Seperti itu ya. Dan beberapa perusahaan di sini itu bisa ada di produk kita yaitu Mexico ya. Yaitu adalah XOM yang mana kita ketahui perusahaan XOM ini merupakan perusahaan yang role modelnya itu bergerak di bidang energi dan juga gas ya. Dan juga kita ketahui bahwa harga energi dan juga gas sekarang ini naik dengan secara signifikan. Dan itu kita itu menjadi opportunity untuk kita bisa mendapatkan keuntungan dari sisi investasi dari XOM dan juga beberapa perusahaan energi lainnya. Beberapa hari lalu juga keluar dari sisi BlackRock ataupun salah satu hedge fund terbesar di Amerika yang memiliki hampir 4.000 triliun dolar dari sisi keuangan. Itu baru saja menjual atau dump sebesar 20 milion dolar di pasar lembar ataupun lembar sahamnya. Dan ketika dia terakhir kali melakukan penjualan ini itu adalah di bulan Maret ataupun awal Maret 2020. Yang mana ketika dia melakukan penjualan sebesar 20 milion dolar ini itu dunia langsung dilanda oleh pandemi ataupun COVID. Jadi berita ini bisa kita jadikan sebagai attention ataupun warning untuk kita bahwa ada sesuatu yang akan datang di market US seperti itu. Jadi jangan sampai kelemahan yang terjadi itu membuat teman-teman langsung agresif dalam membeli suatu instruksi saham. Kita lihat memang dari sisi Nasdaq ya, dari sisi candle-nya ataupun price action-nya di sini ya. Setelah mengalami rally dari bulan Juni hingga awal Agustus kemarin, itu Nasdaq kembali mengalami pelemahan. Apakah ini sudah menjadi uptrend-nya ataupun patah dari sisi uptrend-nya itu menurut saya belum. Karena terlihat dari candle terakhir di tanggal 29 Agustus ya, itu terjadi candle rejection. Ataupun candle yang di sini terlihat bertolak dari sisi support-nya seperti itu ya, dari sisi Nasdaq. Oke, mungkin saya akan membahas beberapa perusahaan yang menurut saya menarik ketika terjadi pelemahan dari sisi US stock ini ya. Yang pertama tentu adalah Apple ya. Kenapa saya di sini ingin membahas Apple? Karena dari sisi laporan keuangannya ya, itu mengalami pertumbuhan dari sisi revenue-nya ya. Yang mana EPS-nya itu mengalahkan ekspetasi pasar sebesar 1,2 dolar per lembar. Dan juga revenue-nya itu sebesar 82,96 bilion dolar. Dan estimasi selanjutnya di kuartal 3 esok, yang akan diumumkan tanggal 26 bulan Oktober, itu revenue-nya kembali bertumbuh menjadi 88,73 bilion dolar. Nah, ini menjadi opportunity untuk kita bisa membeli Apple ataupun saham Apple itu di buy on weakness. Kalau teman-teman bisa lihat dari sini, sudah saya berikan roadmap-nya ya, dari sisi Apple. Di sini memang sudah breakdown terhadap trend line-nya. Yang mana di sini penguatan dari sisi Apple itu memang sangat signifikan. Namun terlihat di candle hari Jumat lalu itu pelemahan yang terjadi hampir sebesar 2%. Dan semalam itu Apple juga mengalami pelemahan sebesar minus 1,37%. Jadi teman-teman bisa ambil posisi ataupun bisa untuk mengambil opportunity dari sisi harga price action dari Apple ini, menunggu di area 150 dolar per lembarnya. Dan saat ini harga di area 161 dolar. Jadi memang dari sisi Apple di sini, pelemahan yang terjadi itu jadikan sebagai opportunity untuk kita yang belum masuk ke dalam instrumen investasi Apple ini. Ada pun perusahaan kedua yang menjadi favorit pada saat ini itu adalah perusahaan yang bergerak di sektor energi. Yaitu salah satunya adalah perusahaan Exxon atau Exxon Mobil Corporation. Dari sisi laporan keuangan di kuartal 2 ini, itu Exxon Mobil Corporation mendapat keuntungan sebesar 115,68 bilion dolar. Dari sisi market cap dia bertumbuh dan juga revenue-nya ini mematahkan ekspetasi pasar. Jadi teman-teman di sini ataupun Maxian bisa jadikan opportunity ini untuk bisa mengambil kesempatan untuk masuk ke dalam perusahaan ini tersebut. Kalau misalnya kita lihat dari price action-nya, itu Exxon Mobil tercermin dari kenaikan US Oil. Ketika US Oil ini mendapat penguatan ataupun bergerak naik, Exxon Mobil pasti mendapat traksi penguatan juga. Karena memang role model dari sisi Exxon Mobil ini itu adalah bergerak di bidang oil dan juga gas seperti itu. Dari sisi Exxon Mobil seperti itu. Jadi memang opportunity kita kalau misalnya teman-teman ingin entry terhadap Exxon Mobil ini juga menarik. Di swing-kan saja hingga akhir tahun karena ini merupakan potensi besar yang uptrend-nya itu masih strong. Dari sisi pergerakannya itu masih strong untuk uptrend-nya. Jadi target mungkin dari sisi Exxon Mobil ini ke alt-time high-nya yang mana di area 105. Dan harga yang sekarang ini adalah merupakan harga psikologis dan ditutup di atas harga 100 dolar per lembarnya. Jadi menjadi opportunity untuk kita bisa masuk ke dalam perusahaan Exxon Mobil ini. Lalu saya juga akan update beberapa blue chip lainnya dari sisi US stock. Yang pertama yaitu adalah Microsoft. Microsoft terlihat dia mantul ataupun reject terhadap resistennya. Dan sudah breakdown terhadap supportnya di area 277 dan saat ini di area 265. Bagi teman-teman yang ingin entry itu mungkin bisa menunggu di area supportnya di area 247 hingga 250. Seperti itu untuk sisi Microsoft. Karena memang dari sisi fundamental itu sisi Microsoft ini masih bagus. Namun dikarenakan pelemahan dari sisi Nasdaq itu membuat traksi pelemahan terhadap Microsoft cukup besar. Karena kita ketahui role model dari Microsoft ini masih bagus dan juga di real marketnya itu komputer ataupun dari sisi produk-produknya masih digunakan oleh Microsoft. Oleh masyarakat seperti itu. Lalu kita update lagi Google. Oke Google hampir sama dengan Microsoft juga mengalami pelemahan yang signifikan. Di mana hari Jumat dan juga hari Senin lalu itu hampir pelemahannya hingga 3%. Seperti itu. Dan saat ini sedang berada di area supportnya. Di area 107 hingga 108. Kita bisa jadikan ini untuk kita spekulasi buy. Di area support ini dengan stop loss di area 105 untuk Alphabet ataupun Google. Karena terakhir kali laporan keuangan yang keluar itu juga mengalami keuntungan dari sisi Google. Seperti itu ya. Jadi memang role model dari Google ini itu ekspansi terbarunya adalah tentang Google Cloud ataupun AI. dari sisi Google ini menjadi traksi penguatan karena kita ketahui bahwa ke depan itu teknologi juga menjadi sektor yang seksi lah untuk kita investasikan. Seperti itu ya dari sisi Google. Dan terakhir ya dari sisi blue chip dari US stock adalah Amazon. Ini menurut saya akan menutup gapnya terlebih dahulu. Gap upnya terlebih dahulu di area 124 hingga 126. Jadi mungkin teman-teman bisa tunggu di area 125 hingga 126 untuk entry terhadap Amazon. Jadikan pelemahan Nasdaq ini ataupun Dow Jones dan juga S&P 500 ini untuk kita sebagai investor mencari opportunity. Karena dari sisi fundamental perusahaan-perusahaan tersebut itu masih berlian lah kalau kata saya masih bagus untuk ke depannya. Seperti itu ya. Jadi itulah beberapa update market US stock ya yang dapat saya sampaikan. Jadi tetap fokus utama kita bahwa sektor-sektor yang diuntungkan ketika market saat ini adalah sektor energy dan juga finance ya. Dimana kita ketahui suku bunga yang dinaikkan itu membuat traksi penguatan terhadap beberapa sektor finance seperti perbankan dan juga financial technology. Seperti itu ya. Jadi kita fokus saja trading ataupun invest terhadap perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor tersebut ya. Jadi kan itu opportunity untuk kita bisa mendapatkan cuan lah seperti itu untuk terhadap portfolio agar portfolio kita berkembang. Seperti itu ya. Marksian semua atau teman-teman semua ya. Oke mungkin itu saja ya market outlook dari saya. Terima kasih atas sudah meluangkan kuota ataupun waktunya untuk bisa menonton market outlook pada saat ini. Semoga teman-teman semua bisa mendapatkan cuan atau juga portfolio-nya bisa berkembang. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi semuanya.